Hai Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi bersama channel sirudi kreasi di kesempatan kali ini kita akan belajar cara memasang foto kontrol atau yang biasa juga disebut dengan sensor cahaya ini adalah foto kontrol atau yang biasa juga disebut dengan foto sel dengan spesifikasi seperti ini kawan-kawan tegangan kerja 220 volt dan harus tiga ampere selanjutnya kita gunakan lampu bohlam atau lampu pijar ya kemudian kabel penghubung beserta stekernya Ayo kita ikuti bagaimana cara merangkainya ya seperti yang tertera di body atau di nameplate dari komponen foto sel ini bahwa kabel yang berwarna merah terhubung ke beban ya atau ke lampu jadi kita sambungkan di sini saya menggunakan lasdop kawan-kawan bisa menggunakan isolasi ya kalau tidak punya lasdop selanjutnya kabel yang berwarna putih ini adalah kabel yang kita hubungkan dengan netral ya kita sambungkan kemudian kabel hitam adalah kabel fasa atau kabel api seperti ini susunan rangkaiannya ya kawan-kawan sekarang kita uji coba ya kita hubungkan ke listrik jadi karakter dari foto sel ini ketika dihubungkan ke listrik lampu menyala sesaat gitu ya dan setelah itu akan padam kita tunggu ya lampu sudah padam selanjutnya kita akan uji coba ya kita matikan penerangan sebagai simulasi bahwa hari sudah gelap ya atau malam hari jadi kerja dari foto sel ini ketika cahaya gelap kondisi on dan ketika cahaya dia terang maka kondisi off begitu ya ya baik sudah menyalah lampunya ya kawan-kawan kemudian kita bisa juga lakukan simulasi dengan cara seperti ini ya kita tutup dengan plastik yang berwarna gelap ya atau kedap cahaya kemudian kita tunggu beberapa saat ya lampunya akan menyala ya ya sudah menyalah kawan-kawan ya kita juga bisa mematikan lampu ini dengan menggunakan senter ya kita kita terangi bagian sensor foto selnya ini kemudian foto sel ini juga bisa menjadi solusi bagi rumah yang ditinggalkan pergi berhari-hari ya jadi seolah-olah di dalam rumah ada orang yang standby begitu karena lampu bisa menyala dan bisa mati secara otomatis begitu kawan-kawan ya demikian kawan-kawan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh beri luar selamat menikmati